Sebagian besar orang rasanya akan nyemplung begitu melihat kolam atau laut biru di depan mereka. Tapi jangan coba-coba ajak penderita talasapobia ya, itu karena penderita talasapobia akan menolak masuk atau berada di dalam laut, kolam, danau, dan sebagainya karena takut akan sesuatu di dalam sana. Terlebih, jika sumber airnya dalam, imajinasi penderita talasapobia akan semakin liar, dengan membayangkan adanya makhluk laut, bahkan monster dalam air. Mereka pun akan memilih untuk menjauhi area perairan dalam itu. Apa itu talasapobia? Dilanjut dari betterhelp.com Kata talasapobia berasal dari bahasa Yunani, yang artinya takut laut. Mereka yang menderita talasapobia memiliki ketakutan yang tidak rasional, seperti takut akan kedalaman air yang sangat luas, dan takut terhadap makhluk yang berada di dalamnya. Meski artinya adalah takut laut, rasa takut mereka tersebut berupaya tidak hanya berlaku untuk laut, Melainkan cuma perairan yang luas dan dalam. Satu aspek yang sangat menakutkan dari lautan bagi mereka adalah, karena semakin dalam laut, maka akan semakin gelap, dan akan semakin terhisap ke dalamnya. Laut merupakan perairan yang sangat luas, banyak yang tidak diketahui soal laut dan segala isinya, terutama penghuninya. Nah, penderita talasapobia akan selalu ketakutan terhadap fakta, bahwa mereka tidak tahu apa yang berada di dalam laut. Ketika berada di laut, kepala mereka akan diisi oleh beragam pikiran.